Halo VTuber, kali ini saya akan membahas tentang update info VTube terbaru ya Oke langsung saja Pertama, web pipitech.id dan VTube Co. sudah mulai dapat diakses Memang belum semua, masih tunggu merata dulu Ini belum merata, ada yang belum dapat akses Ada yang dapat akses, tapi masih tanda seru dan belum keluar centang hijaunya Mohon dipahami, memunculkan di trust positif ini lebih cepat dibanding melepas blokir aksesnya Realisasinya dari semenjak diganti jadi tidak ada Sampai website benar-benar dapat diakses Prosesnya sampai beberapa hari ke depan Jadi mohon dipahami, untuk website masih dalam proses pembukaan oleh Kominfo Tapi informasi CS memang lebih cepat terkait normalisasi VTube Kedua, manajemen memang belum membuat informasi resmi Namun manajemen pasti mengumumkan adalah setelah perseriris keluar dari SWI Terkait daftar list perusahaan yang telah dinormalisasi Jika proses pembukaan website sudah selesai, artinya dapat lancar diakses semuanya atau centang hijau Kemungkinan dalam minggu ini SWI akan mengumumkan hal tersebut Tiga, nantinya setelah pers, rilis SWI, pernyataan dan surat normalisasi Baru manajemen segera proses ke Playstore untuk membukakan kembali aplikasi VTube di Playstore Google Poin keempat, untuk 8 ketentuan itu yang balasan WA Kominfo Sudah saya cross-check semua informasi dari A1, A2, semua AAA ya Aman ya Jangan terpengaruh gorengan opini Soal 8 poin tersebut sama sekali tidak jadi masalah Karena tidak mungkin dapat keluar kalimat dibuka hak akses dan dinormalisasi VTube Oleh Kominfo jika 8 poinnya masih dipersoalkan Lima, materi sosialisasi VTube 3.0 sedang disiapkan Karena memang ada sedikit revisi dan supaya tidak melangkahi proses Jadi setelah pers, rilis sudah sangat siap akan segera disosialisasikan Doakan teman-teman semuanya, semoga lancar dan dalam waktu terbaiknya Sebagai tambahan guys, ini ada sedikit himbawan dari manajemen VTube ya Oke langsung saja kita bahas Dear all VTubers, semangat pagi Berhubung VTube beberapa hari lagi mau on Maka jangan pernah memberikan kode verifikasi telegram anda ke siapapun Karena admin VTube tidak pernah menelpon VTubers Tidak pernah meminta foto KTP Tidak pernah meminta foto ATM anda Dan tidak pernah meminta kode OTP VTube di telegram Waspada penipuan mengatasnamakan admin VTube Terima kasih telah menonton!